Kau sebagai presiden, lho, saya mikir terus, lho, aneh menurut saya. Jadi, kalau saya milih wakil presiden, yang urusan presiden tidak diakui. Kalau saya pilih presiden, wah pres saya tidak diakui. Dan kenyataannya memang begitu, pensiun saya cuma satu. Hanya sebagai presiden. Jadi, saya bilang ya, praktis saja. Beda enggak sih pensiun wapres sama wakil presiden? Ini unik Indonesia, lho. Yang perlu juga oleh Lipi berantali juga diteliti kenapa begitu. Jadi, sekretaris negara waktu itu mengatakan, Enggak, Bu, enggak terlalu jauh. Ya, supaya keren, ya saya pilih yang presiden saja, lho. Inilah Indonesia keunikan kita, lho. Sampai urusan begitu saja, menurut saya, aneh. Padahal saya mendapat fasilitas dari negara. Tapi yang untuk wapres itu enggak dapat. Jadi, saya mikir saya waktu itu jadi wapres apa ya? Inilah pengalaman dari sisi, kalau ditanya bidang, bidang perpolitikan Indonesia ini. Yang saya kadang-kadang berpikir, politik Indonesia itu sebetulnya arahnya mau kemana. Nah, jadi juga, ini di sini ada Pak Abus Dijoyo dari Lemhanas. Saya sudah bicara pada beliau. Pak, Lemhanas itu rasanya, Hah, mesti dibetulkan, Pak. Jangan enggak jelas arahnya. Sebetulnya mau kemana, toh? Kalau bicara mengelola, lalu meneguhkan keindonesiaan, Apa selama ini kita kini kurang teguh ya? Sebagai bangsa Indonesia. Karena pendelitian penting sekali untuk pembangunan suatu negara. Pendelitian yang luas dan intensif diperlukan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan alam. Serta mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari penggalian itu secara sempurna. Penelitian-penelitian yang harus menjadi prioritas saat ini adalah di bidang sandang, pangan, perumahan, industri berat, industri kimia, dasar pertambangan penduduk tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, distribusi komunikasi, pertahanan dan keamanan negara, serta pengenai efisiensi aparatur negara. Sekurang-kurangnya harus ada penguatan terhadap tiga jenis penelitian, yaitu penelitian dasar atau basic research, contoh basic research ini. Saya bicara kepada Pak Nasir, Pak, sekarang itu tidak jelas loh Pak, karena kementerian kan dibagi antara Pak Nasir sama Menteri Pendidikan. mengenai jenjang pendidikan. Yang saya ketahui setelah kita ke SMA, dulu ketika saya begitu, pasti sudah dibagi oleh empat bidang. dulu namanya pasti, pasti alam, lalu sosial, budaya, ek.